Kalo ada Da Ultra mah udah pasti keren Halo guys, balik lagi, saya Dici Santra Ya, ini video kali ini sesuai dengan requestan teman-teman semua Bang, bikinin foam-nya kaos Ultraman dong Salah satu Da Ultra yang udah muncul juga ya guys Di serisnya Ultraman Cosmos Ini jujur penuh kenangan banget sih Apalagi kan masa kecil gue tuh kan Ultraman Rice Cooker ya, Cosmos guys Pastinya kalo udah ada Da Ultra-nya Itu dijamin pasti banyak yang milih Pas masih bocil ya, main-main Ultraman guys Kalo gak ke bagian Ultraman utama kayak Tiga, Daina, Cosmos Di saat itu pun ya kita pastinya milihnya yang gak Ultra Karena ya sama-sama keren guys Tua banget gila, sekarang jaman udah berbeda ya Android semua lo Buat lo pada yang pernah ngerasain sih itu Aduh, seru banget sih Kaos Header adalah sebuah virus yang menjadi masalah utama di seris ini Intinya kalo teman-teman nonton serisnya Ultraman Cosmos Virus ini mulu guys masalahnya Walaupun gak semuanya juga ya Tapi secara dominansi ya masalahnya tuh dari Kaos Header sendiri Virus ini bisa masuk melalui semua kehidupan Mau itu monster, Ultraman, Alien, ataupun manusia Dari situ juga guys munculnya sebuah amaran yang membuat orang tersebut menjadi jahat Bahasa gampangnya tuh ya kayak gitu lah Apalagi kalo Kaiju itu biasanya bakalan kebentuk kaos mereka ya Kaos Header memiliki banyak film sepanjang serisnya tuh berjalan Tapi di video kali ini gue bakalan lebih fokusin ke The Ultranya yaitu Kaos Ultraman Jadi ini nih guys semua film dari Kaos Ultraman Da Ultra yang keren mampus ya Langsung aja check it out Oke pertama nih basic film Yang disebut sebagai Kaos Ultraman Bentuk pertama dari Kaos Ultraman sebelum berevolusi ke bentuk berikutnya Untuk mendapatkan film ini Kaos Header harus menyerap kekuatan dari Cosmos melalui Musashi Jadi di serisnya tuh kan Musashi pernah kemasukan Kaos Header ya guys Di saat itu juga Cosmos pun menyuruhnya untuk berubah Saat posterizingnya itu ada sedikit cahaya dari Kaos Header Secara gak langsung Kaos Header sudah mendapatkan data dari Ultraman Cosmos ya Dan bisa menciptakan Kaos Ultraman Da Ultra yang mengkopi bersih semua kekuatan dari Ultraman Cosmos Apalagi dari segi bertarungnya tuh lebih agresif banget ya guys Basic film dari Kaos Ultraman ini mirip banget sama Ultraman Cosmos Koronce ya Jadi bentuk awalnya tuh bukan Luna Mode Tapi langsung ke Koronce Gue gak tau juga guys kenapa gak ada versi Lunanya ya Mungkin maunya kayak gitu kali Seperti yang gue bilang guys ini mirip banget Tapi bukan repaint ya Desainnya tuh beda banget Untuk postur tubuhnya itu mirip banget sama Cosmos Koronce Tapi dari segi coraknya itu beda banget Yang mana basic filmnya ini lebih kayak putaran gitu guys ya dari segi coraknya Agak ribet sih guys kalo dijelasin Tapi kalaupun begini udah keren banget sih Bagian kepalanya ada juga diubah menjadi warna biru Matanya menjadi warna merah dan ditambahin sedikit warna biru tua di bagian mukanya Mantap Untuk warna dari Kaos Ultraman itu ada biru tua, silver dan juga warna hitam Warna yang jarang banget untuk The Ultraman ya Dari cara bertarungnya ini mirip banget sama Cosmos Koronce Karena ini versi kopinya Jauh lebih kuat lagi walaupun kalo mereka buy one Sama aja sih Kita bisa tau juga guys kalo Kaos Ultraman tuh lebih lincah dan lebih akrobatik ya Kayak lebih sering jungkir balik sih guys Which is itu jarang banget guys digunakan oleh Cosmos Koronce Biasanya tuh ya di Luna Mode Untuk color timernya sendiri itu berwarna kuning ya Yang bisa berbunyi juga Ini biasanya jarang banget guys terjadi pada The Ultra Yang mana ini hanya berbunyi jika menggunakan kuota secara berlebihan Maksudnya tuh gimana sih bang Kalo sering pake jurus kebanyakan Itu pasti bakalan bunyi Yang memang ini beda banget sama Ultraman pada umumnya ya Biasanya kalo Ultraman ya itu bunyinya ya 3 menit Kalo Kaos Ultraman itu beda sendiri Untuk bunyi color timernya itu pun beda juga ya guys Bisa tetep mendengar sendiri Bukan suara color timer yang dipakai ulang Untuk jurus utama dari Kaos Ultraman Pastinya adalah versi turuan dari Cosmos Koronce Ada Dark Bullet Sebuah tembakan kecil di bagian tangannya Yang bisa digunakan terus menerus Ada Dark King Shoot Versi kegelapan dari Neibuster Kosen Ada lagi Invading Wave Sama juga guys ini versi kegelapan dari Blazing Wave Kemudian ada lagi guys Darkness Wheel Bola energi dari Kaos Heather Yang bisa berguna untuk memasukkan virus Kurang lebih kayak gitu tapi ya ini bisa di counter juga ya Dan yang terakhir ada Kaos Cloud Jurus menghilang dari Kaos Ultraman Yang mana ini bisa berubah menjadi partikel ya Dan menyerang dari belakang Lebih kayak taktik licik sih Segitu aja guys untuk jurusnya ya Udah lengkap banget sih Rata-rata beribang sama Cosmos ya Bahkan namanya tuh semuanya ada kebalikannya loh Neibuster jadi Dark King Blazing jadi Invading Itu unik banget sih Untuk jurus original dari Kaos Ultraman ya Cuma ada dua aja Sisanya tuh copy paste Dari segi kelemahan Kaos Ultraman ini sebenernya gak ada kelemahan sama sekali ya Bahkan dengan Eclipse aja itu udah cukup banget Walaupun sudah pernah dikalahkan Kaos Ultraman bisa muncul lagi ya guys Itu semua tergantung pada Kaos Header Intinya tuh gak bakalan habis Karena memang ya Kaos Header tuh lebih suka menggerakkan foam ini ya Sebenernya Kaos Header tuh punya wujud sendiri ya Tapi tuh jarak banget guys dimunculin Palingnya pas di akhir aja sih Tapi untuk Kaos Ultraman ya gak susah banget sih buat dikalahkan ya Kecuali kalau dia tuh udah ganti ke foam berikutnya ya Di saat itu udah gak susah banget sih Kemunculan terakhir dari Kaos Ultraman itu ada di movie-nya Ultraman Ginga ya Dan setelah itu gak muncul lagi guys Karena Kaos Header sudah jadi baik ya Makanya gak bisa lagi berubah menjadi Kaos Ultraman Bisa aja guys dimunculin Cuma ya dibikinin kayak entitas baru lah Maksudnya tuh Kaos Ultramannya Itu versi Summon Kita nantikan aja guys Kalau memang Summonnya tuh mau ya Oke yang dua nih Kaos Ultraman Kalamity Adalah versi power up dari Kaos Ultraman Jadi pada saat Kaos Ultraman tuh udah mau hancur Itu sempat-sempat banget loh Kaos Header-nya tuh ngirim cahaya Yang rupanya itu membuat Kaos Ultraman berevolusi menjadi Kaos Ultraman Kalamity Tiba-tiba banget dan gak disangka banget Gue sempat ngera juga guys Itu gak bakalan ada lagi loh Udah Ultra Rupanya masih ada lagi Kenapa Kaos Header melakukan itu Sebagai tanda untuk melakukan invasi besar-besaran Banyak banget masalah yang terjadi ya guys setelah itu Apalagi Kaos Ultraman ini bisa membuat Kosmos tuh mati ya Karena kehabisan tenaga Dari segi bertarungnya ini jauh lebih agresif lagi Barbar banget tapi dia tuh aman banget loh Maksudnya tuh dia udah tau loh Kalau Kosmos tuh jadi lemah ya Langsung geragas aja Pastinya guys kalau kita lihat Kaos Ultraman Kalamity Mirip banget sama Kosmos Eclipse Namanya juga power up ya Dari Koronce ke Eclipse Itu udah wajar banget Pas pertama kali debutnya Waduh itu keren banget sih Bodoh amat guys kalau Kosmos tuh kalah Pokoknya ini da Ultra yang keren mampus ya Itu di otak gue loh dulunya Untuk visi dari Kaos Ultraman Kalamity Masih sama juga ya Untuk coraknya tuh dimiripin sama Kosmos Dari segi penempatannya Tapi dibedain Untuk bagian kepalanya Cuma diganti jadi warna lain Ada warna hitam Di bagian matanya pun ada warna merah ya Untuk warna dari Foam ini Ada warna hitam, silver, dan juga merah Beres banget sih Untuk cara bertarung dari Foam ini Mirip banget guys sama Kosmos Eclipse Tapi lebih barbar Dan juga dari segi akrobatiknya Gak ada alawan sih Apa lagi pas dia tuh jungkin balik ya Itu Kosmos tendangnya miss mulu loh Antara Kosmosnya tuh butuh aqua Atau emang jago guys Untuk color timernya sendiri Ini ada sedikit perubahan ya guys Yang mana Kaos Ultraman Kalamity Itu sama sekali gak pernah bunyi lagi Bisa aja sih guys bunyi Dan gue yakin itu suaranya bakalan sama Tapi kalau gue lihat ya The Ultra ini sama sekali gak terikat hukum sebelumnya Maksudnya tuh dia mau pakai kekuatan secara berlebihan Gak bakalan bunyi tuh Kalau sebelumnya itu kan kalau pakai kekuatan secara berlebihan ya Itu pasti bakalan bunyi Tapi kalau ini gak sama sekali ya guys Mungkin aja udah tidak terikat dengan hukum sebelumnya Menurut teman-teman gimana? Untuk jenis utama dari Foam ini Ada Calamium Shoot Versi kegelapan dari Kosumium Kosen Ini ada dua versi juga guys Bisa langsung keluarin kosennya Atau ya harus di charge dulu Beragam banget Ada Calamium Blade Versi kegelapan dari Eclipse Blade Atau bahasa gue dulu tuh Jurus Buluan Sabit Ada lagi Breaking Smash Serangan kecil gitu ya guys Dan yang terakhir ada Chaos Dark Barrier Versi kegelapan dari Barriernya Kosmos Kalau kita lihat sih dari segi jurusnya ya Itu pasti bakalan sama banget Tapi di Foam ini ya Itu sama sekali gak ada jurus originalnya loh Copy paste semua loh Bahkan Barriernya aja Itu pun sampai bisa ditiru loh Tapi tetap aja guys Chaos Ultraman Calamity Itu punya kelemahan juga Ada di bagian Color Timernya Dari situ lah guys kelemahannya ya Caranya dengan menggunakan Kimera Missile Sebuah Missile yang bisa mengalahkan Chaos Header Kelemahan mereka tuh disitu guys Dan juga Kosmos bisa menggunakan batu permata yang ada di bulan Itu sebenernya ada namanya sih Cuma gue lupa namanya Habis itu namanya pun ribet Yang penting permata aja lah Cahaya dari permata itu menjadi kelemahan dari Chaos Ultraman ya Oleh karena itu pada saat itu ya guys Kosmos tuh lebih memilih untuk bertarung di bulan Oke kalau kita ngomongin secara ada Ultra ya Udah pasti bakalan banyak yang suka ya Cuma sayang aja guys Kemunculan dari Chaos Ultraman Calamity Itu sama sekali gak pernah lagi Kayaknya sih cuma muncul di series Habis itu di stage show aja ya Udah guys ya gitu aja Gak tau juga guys Kedepannya tuh bakalan dimunculin lagi atau enggak Ini adalah salah satu episode yang bener-bener jadi incalan gue banget sih dulunya ya Kalau dapet episode ini hoki banget sih asli Karena ya kalau kita dulunya beli kaset ya Episodenya kan random semua guys Jadi ya ini cuma modal hoki Kalau dapet yang bagus ya disimpen Gue dulu sempat juga guys dapet episode yang ini Cuma ya sekarang udah pasti hilang lah guys Antara hilang, rusak, atau kebuang ya Gak tau lah ya Temen-temen dulunya pasti ya pernah ngerasain ya Oke guys jadi sampai sini untuk video kalian tentang semua film dari Chaos Ultraman Kalau temen-temen punya apa-apa lain atau ada kesan lain Silahkan aja komen di bawah ya Jadi jawabnya like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan film Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax